di taiwan itu kalau mau masuk pertokohan baik supermarket atau toko apapun ya toko makanan supermarket atau mau ke pasar atau buang sampah harus menggunakan barcode harus scan barcode atau meninggalkan nama dan nomor telepon ini tujuannya halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Dian di Taiwan hari ini mulai hari ini eh mulai kemarin mulai kemarin itu Taiwan horror ya teman-teman jadi kemarin itu beritanya ada penambahan 180 kasus positif dan kasusnya itu kasus lokal jadi ada di dalam negeri bukan kasus impor bukan kasus dari luar negeri tapi kasus lokal yang ada di Taiwan jadi se per jam 4 sore kemarin sampai dengan tanggal 28 bulan ini itu kayak tidak boleh keluar dilarang keluar kalau tidak ada hal penting yang mendesak terus kalau keluar juga wajib pakai masker kalau tidak didenda sekitar 15 ribu 3 ribu sampai 15 ribu ente kalau kursnya sekarang itu 510 ente ya tinggal dikalikan berapa kalau rupiahnya terus kalau beli makanan juga jangan dimakan di tempat harus dibawa pulang kayak gitu dan di dalam ruangan itu tidak boleh lebih dari 5 orang berkumpul kalau di luar ruangan itu tidak boleh lebih dari 10 orang jadi kemarin itu aku baca komentar ya kan ada yang serumah itu lebih dari 5 orang 8 orang 9 orang 10 orang gitu kan ya anak sama majikannya sama pasiennya itu kan kalau makan selalu ngumpul kayak gitu toh katanya mbak-mbaknya itu mau usir majikannya jadi nggak boleh lebih dari 5 orang yang boleh di dalam rumah itu 5 orang aja yang yang lainnya mau diusir keluar ngakak banget baca komen-komentar komen-komen di sosmed itu ngakak banget dan kemarin itu kan Simbah juga nyimak berita di TV betapa kasusnya sekarang itu kayak mengerikan gitu dari jadi sejak pertama kali kasus mbak kopit ini merebak waktu pertama dari Wuhan meledak itu tahun kemarin baru kali ini kasus positif di dalam negeri di Taiwan itu sebanyak ini kalau di tahun lalu itu ya ada tapi nggak banyak cuman sehari itu positif itu cuman beberapa 1 2 3 kayak gitu nah sekarang sehari 180 orang yang positif makanya supermarket supermarket itu barang-barangnya itu diborong habis teman-teman jadi kayak mie instan terus daging kaleng ikan kaleng apapun yang bentuknya kayak instan-instan yang bisa disimpan jangka panjang itu makanan yang bisa disimpan lama itu diborong habis jadi banyak yang nggak kebagian saya sendiri belum ke supermarket belum ke pasar jadi tidak tahu kondisinya kata teman saya kemarin kemarin itu beli auki itu belanja ke pasar ya kemarin hari Sabtu kebetulan akhir pekan kan jadi orang-orang yang kerja di kantoran itu pada libur dan pemberlakuannya itu juga kemarin jam 4 hari Sabtu jam 4 hari kemarin tanggal berapa ya jam 14 Sabtu tanggal berapa eh tanggal 15 tanggal 15 sore jam 4 itu pemberlakuan peraturan perketatan peraturan untuk kasus ini jadi kemarin siang itu teman saya belanja ke pasar itu pasarnya itu macet total teman-teman jadi semua orang itu keluar untuk belanja semua orang itu keluar terus macet katanya mau jalan aja susah jadi dia itu cuman beli beberapa barang langsung pulang untungnya kemarin saya juga tidak ke pasar saya juga belum ke supermarket sejak beberapa hari yang lalu jadi yang belanja itu Sibos kemarin Sibos itu belanja mie bukan bukan mie instan tapi mie yang seperti yang aku makan mie spagetti seperti itu terus sama juga beli saus-saus kalau seumpamanya memang tidak bisa makan makanan yang fresh nanti makan makan kayak spagetti seperti itulah yang penting ada makanan yang dimakan juga membeli beberapa kaleng makanan kayak daging kaleng terus ikan kaleng kayak gitu lah tapi ya enggak banyak ya membeli ya beberapa beberapa aja buat jaga-jaga lah aku sendiri juga masih punya stok mie instan ya juga enggak banyak mungkin ada sekitar delapan atau tujuh bungkus lah lah kemarin Simbah itu nonton TV ya kan kasusnya kayak horror kayak gini ya terus Simbah tuh bilang sama saya Mbahnya tuh takut kalau saya libur saya minta libur kan saya itu rencananya tanggal 23 besok itu mau minta libur terus karena kasusnya ya seperti ini ya saya batalkan lah teman-teman saya juga pada enggak bisa libur pada dilarang sama bosnya ya untuk jaga-jaga saja terus Simbahnya itu bilang kayak gini aku itu khawatir kalau kamu keluar terus takut tertular kayak gini kayak gini-gini intinya takut tertular terus aku bilang bilang gini lah ngapain takut-takut tertular orang tiap hari kita lo jalan-jalan ke taman tiap hari kita jalan-jalan ke taman tuh ketemu orang aku ngobrol ngalur 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 intinya ngobrol lama banget aku mana tahu orang tersebut baru dari mana berinteraksi dengan siapa dia tertular atau belum kan kita enggak tahu jadi siapa saja itu berpotensi tertular karena aku kan bilang seperti itu ya terus beliau itu kayak mikir gitu terus akhirnya hari ini tuh beliau itu pagi tadi itu bilang hari ini kita nggak keluar jalan-jalan jadi sekarang tuh beliau lagi baca koran sambil mendengarkan musik di kamarnya untuk meyakinkan beliau kalau sekarang itu keluar itu seperti ini itu susah banget teman-teman kalau kalian yang tinggal di Taiwan jaga orang tua apalagi yang masih sehat pikirannya itu pasti tahu rasanya gimana soalnya kebanyakan lansia di sini itu ngeweyel kalau dikandani kalau dikasih tahu itu ngeweyel seperti gimana ya merasa paling tahu lah kita itu tidak tahu apa-apa dan mereka yang paling tahu seperti itu jadi kalau dikasih tahu itu kebanyakan ngeyel jadi kemarin itu melalui perdebatan yang sengit akhirnya simbah itu mau nggak nggak keluar hari ini mungkin ini sampai 14 hari ke depan nggak keluar jalan-jalan sama sekali jadi dekem di rumah saja bersama simbah dan si bos yang di perantauan pasti tahu gimana rasanya kalau cuman di rumah aja sama si bos sama simbah kan si bosnya juga nggak kerja jadi ya rasanya itu kayak katakanlah seperti di neraka teman-teman dan kenapa karena kerja apapun kita pasti nggak akan bener kalau di mandori bosnya pokoknya kerja ini salah kerja itu salah kerja ini salah kerja itu salah duduk aja salah Oh ya untuk yang bilang Taiwan lockdown kalau kata aku sih bukan lockdown ya kalau lockdown itu kan sudah dilarang total untuk keluar masuk atau meninggalkan keluar masuk pokoknya dilarang pintu pintu keluar sampai pintu masuknya ditutup tapi ini enggak ini masih bisa sebenarnya yang kasusnya yang paling parah itu di Taiwan bagian utara seperti Taipei New Taipei City Toyen terus Cilong Ilan kayak gitu lah yang cuman di Taipei daerah utara kalau di daerah tengah dan daerah selatan itu masih relatif aman cuman ya di sana juga sudah memperlakukan untuk tidak keluar rumah bila tidak penting banget dan banyak pabrik-pabrik yang melarang pekerjanya untuk keluar untuk meninggalkan mes kecuali untuk membeli makanan atau belanja kebutuhan seperti itu jadi hari ini tuh saya lihat video di tiktok Biasanya Taipei Main Station atau stasiun kota Taipei itu kan di depannya ada warung-warung Indonesia ya biasanya disitu tuh ruwame banget hari ini sepi nggak ada orang satupun yang membeli jadi pedaganya itu tetap jualan tapi yang beli nggak ada karena ya memang dilarang libur bukan hanya saya seperti bukan hanya TKW-TKW seperti saya tapi mas-mas TKL yang kerja di pabrik juga dilarang untuk libur sama bosnya jadi nggak boleh keluar nggak boleh keluar mes kalau nggak urgen gitu loh Oh ya lanjut tentang lockdown tadi ya jadi Taipei bukan lockdown bukan lockdown ya bukan bukan ditutup total masih bisa keluar kota masih bisa keluar masuk Taipei masih bisa keluar masuk Taiwan tapi ya dengan persaratan harus jaga jarak harus pakai masker harus menerapkan protokol kesehatan kayak gitulah Hai jadi bukan lockdown ya kalau aku bilang ya mungkin memperketat memperketat eh gimana ya memperketat Hai aturan gitulah karena sekarang itu ya sudah di level tiga waspada yang level tiga semoga ya nggak berlanjut ini raturannya cuma 14 hari semoga 14 hari ini selesai dan nggak merempet kemana-mana karena memang kebanyakan yang tinggal di Taiwan itu manut-manut termasuk mbak-mbak TKW yang lainnya termasuk mas-mas-mas TKL itu pada manut-manut semua ya jadi jangan keluar kalau memang nggak ada kebutuhan yang mendesak kalau bisa ya di rumah saja karena kita itu jaga dirilah jaga diri sendiri-sendiri demi kebaikan kita bersama ya teman-teman jaga diri di negeri orang kalau seumpamanya mengalami tidak enak badan suhu tinggi batuk-batuk pilek atau tenggorokan atau mat tenggorokan gatel atau mati rasa atau gejala-gejala yang lainnya segera periksakan diri ya atau menelpon ke 1922 jadi jangan dianggap remeh lebih baik diperiksa kemudian dinyatakan negatif daripada kayak mensuggesti diri sendiri ah ini nggak papa cuman flu biasa cuman flu biasa jangan seperti itu ya pokoknya kalau sudah merasa tidak enak badan seperti gejala-gejala yang disebutkan untuk penyakit ini segera periksakan diri ke rumah sakit atau segera telepon ke 1922 ya teman-teman untuk kesehatan kita bersama untuk kebaikan kita bersama semakin cepat ditangani semakin baik ya jadi tidak menularkan ke yang lainnya dan diharapkan cepat sembuh cepat sehat kembali seperti itu oh ya teman-teman sekedar tambahan ya tadi ada yang lupa maaf ini harus pakai handset seperti ini karena kalau tidak menggunakan handset nanti kalian tidak dengar suaranya terlalu terlalu pelan dan saya nggak bisa ngomong keras soalnya ya Simba sedang istirahat Bipsipos juga sedang istirahat sekarang di Taiwan itu kalau mau masuk pertokohan mau baik supermarket atau toko apapun ya toko makanan supermarket atau mau ke pasar atau buang sampah sekarang harus menggunakan barcode harus scan barcode atau meninggalkan nama dan nomor telepon ini tujuannya untuk jika ada yang terinfeksi virus tersebut kemudian untuk menelusuri kemana saja sebelum sebelum dinyatakan positif itu sudah bepergian kemana saja dan orang yang kebetulan di tempat dan waktu yang sama dengan orang tersebut yang sudah terinfeksi tersebut itu bisa langsung dihubungi untuk melakukan karantina mandiri atau segera pemeriksa diri untuk dicek apakah positif atau negatif seperti itu jadi kayak memudahkan tim medis sama pemerintah untuk memutus mata rantai kasus covid ini jadi kayak gimana ya biar gampang menelusurinya loh kalau yang positif ini pernah si A ya seumpamanya si A positif positif karena sebelumnya sudah tertular dari pasien yang lain ini sebelum dinyatakan positif dia pernah kemana saja tempat mana saja yang sudah ditadangi kemudian kalau ada sudah ada datanya kalau ke situ jam sekian jam sekian nama dan nomor telepon sudah ada kan tinggal menghubungi tidak perlu lebih ribet mencari tahu kemana 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 gitu kan tinggal hubungi saja untuk melakukan karantina mandiri atau memeriksakan diri ke rumah sakit rumah sakit terdekat atau menelpon ke 1922 tadi oke terima kasih ini saja tambahannya oke teman-teman videonya cukup sampai sekian ya terima kasih saya menyampaikan ini ya untuk kita semua untuk saya untuk jenengan semua semoga kita semua diberi kesehatan dalam mencari mengayus rezeki di negeri orang ini jaga diri kalian baik-baik ya jangan ngeyel jangan berdatuk penyakitnya dablek yang dari Indonesia itu jangan dipakai disini ya jaga diri baik-baik pokoknya kita penyakit ini virus ini itu benar adanya dan tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang kayak gini enggak bisa jadi jangan diremehkan jangan sekali-kali diremehkan oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye